Halo teman-teman, semangat pagi. Jadi, tadi udah dibuka juga sama Kak Raja gitu ya. Terus tadi juga Kak Raja udah jelasin gitu ya tentang produk Oriflame. Karena kan sekarang step satu ini kita sharingnya tentang mengenal produk Oriflame lebih dalam. Dan gimana sih cara jualannya gitu ya. Nah, sebelum Dinda masuk ke slide gitu ya. Jadi Dinda mau kenalan diri dulu. Jadi, perkenalkan. Nama saya Adinda Nolkeni Sukma. Saya dari Bali gitu ya. Jadi, boleh dipanggil Dinda gitu ya. Dan sekarang levelnya Dinda di Oriflame. Direktur Oriflame. Dan sekarang lagi menjalani kualifikasi senior director. Nah, di sini nih yang Dinda pengen cerita gitu ya. Nah, ini adalah udah lama banget Oriflame-an teman-teman. Jadi, dari umurnya Dinda 17 tahun. Jadi, dari muda banget gitu ya. Dan Dinda itu sangat bersyukur sudah kenal peluang Oriflame. Itu dari umur 17 tahun teman-teman. Dari jaman waktu Dinda sekolah SMA gitu ya. Nah, di umur 19 tahun Dinda berhasil menjadi seorang senior manager gitu ya. Jadi, next di umur 20 tahun juga Dinda berhasil menjadi seorang director. Nah, kemarin karena Dinda sudah menjadi director. Otomatis Dinda sudah mendapatkan SMA 7 juta dari Oriflame tanpa dipotong pajak sama sekali teman-teman. Jadi, masuknya itu bulat 7 juta gitu ya. Dinda itu ingat banget waktu di bulan Januari di 2016 gitu ya. Itu Dinda masih umur 20 tahun. Jadi, waktu itu senang banget rasanya. Kasih tahu gitu ya ke orang tua kalau Dinda itu dapat tambahan 7 juta di luar bonusnya. Dinda yang waktu itu 5 juta. Nah, terus. Dinda waktu itu tahun lalu pas banget di bulan November. Dinda lolos leaders driver Samsung Note 10 Plus yang 510 GB itu lumayan banget. 19,8 juta gitu ya dari Oriflame. Dan Dinda juga bulan Juni kemarin gitu ya. Beberapa bulan yang lalu. Lolos juga leaders driver uang ke 9 10 juta. Oke, next. Sekarang aja. Kak, belum diikuin kan yang agaknya mungkin teman-teman. Oh, iya. Facebooknya juga. Iya, benar-benar. Jadi, Instagramnya Dinda itu namanya Adinda Novyani. Itu nggak pakai spasi ya teman-teman ya. Tapi nama Facebooknya Dinda sama kayak namanya Dinda. Adinda Novyani Sukma. Nah, di sana teman-teman di story-nya Dinda itu teman-teman bakal rajin banget setiap hari ngeliat Dinda nge-post-nge-post story tentang review produk, tentang video-video TikTok, bareng produk Oriflame gitu ya. Karena Dinda suka banget buat konten-konten gitu ya. setiap hari yang menarik untuk membawakan produk Oriflame biar lebih dikenal lagi sama banyak orang. Nah, ini adalah perjalanan nih Dinda juga di Oriflame. Kalau teman-teman lihat, ini adalah foto zaman memulai Oriflame ya teman-teman. Jadi, ini adalah foto waktu Dinda masih 3% teman-teman. Jadi, ini benar-benar masih mukanya masih pikir banget ya. Ini waktu itu pegang papan Cash Award punya upline teman-teman. Jadi, benar-benar yang masih memulai Oriflame banget gitu ya. Masih baru-baru, masih anak SMA. Dan itu kenapa gitu ya, mungkin teman-teman ada yang tanya gitu ke Dinda. Kenapa sih Din kamu masih muda gitu ya, tapi kamu udah mau ngejalanin Oriflame gitu ya. Jadi, waktu itu singkat cerita, waktu pas Dinda umur 17 tahun, tapi kenapa Dinda udah semangat banget gitu ya ngerjain Oriflame. Karena waktu itu Dinda lagi jauh ya teman-teman sama orang tuanya Dinda. Jadi, mama sama bapak Dinda itu lagi kerja di luar negeri gitu ya. Jadi, waktu itu mereka lagi di Melbourne gitu ya kerja. Dan kita pertama kali banget disinggal bertiga sama Dinda, sama adik-adik di Bali gitu ya. Jadi, itu tuh rasanya sedih banget teman-teman. Dan harus pisah pertama kali sama orang tua dan itu bertahun-tahun. Dan Dinda tuh kayak cari cara apa ya yang bikin aku tuh tetep kayak balikin Dinda yang dulu gitu ya, sedih-sedih terus. Nah, akhirnya aku harus dong cari kesibukan. Dan waktu itu memang Dinda orangnya sudah suka banget pakai proyek Oriflame. Jadi, waktu itu sempat join Oriflame gitu ya, sebelum Dinda joinin sekarang ini pakai aktif orang tua gitu ya. Tapi itu nggak aktif ngerjain bisnisnya teman-teman, itu cuma pakai belajar-belanja doang. Jadi, itu pakai beli parfum, pakai beli eyeliner, pakai beli body trim. Karena Dinda suka juga produk itu gitu ya. Jadi, waktu itu benar-benar akhirnya di umur 17 tahun itu mantap banget gitu ya untuk ngerjain Oriflame. Udah ketemu sama upline, udah bisnis planning session gitu ya sama upline. Akhirnya dari sana hingga 6 bulan dari start Dinda ngerjain Oriflame, Dinda berhasil jadi manajer 12 persen. Di umur 17 tahun dengan pegang uang 1,2 juta itu lumayan banget ya teman-teman ya. Itu yang benar-benar bikin Dinda jadi makin semangat. Dan apalagi kalau, sekarang kan Oriflame memang bonus statementnya itu dikirim ke email dari dulu ya teman-teman. Dan itu bonus statementnya setiap bulan Dinda langsung forward ke emailnya Bapak gitu ya. Langsung menunjukin ke orang tua, ah ini ya bonusnya Dinda dari Oriflame. Jadi kayak konstitusi kalau anaknya jauh dari orang tua, gak salah pergaulan teman-teman. Jadi kan itu yang ditakutin ya sama orang tua. Nah terus di umur 18 tahun, Dinda tempat manajer 12 persen itu cukup lama. Terus 18 tahun itu bisa berhasil jadi manajer 15 dan 18. Dan pas banget di umur 19 tahun Dinda berhasil jadi seorang senior manajer. Nah waktu pas senior manajer itu, senang banget momennya mama sama bapak itu pulang ke Indonesia. Jadi setelah 3,5 tahun di Aussie gitu ya di Melbourne, itu dia akhirnya pulang. Dan cita-cita Dinda tuh kesampean gitu ya buat ajakin mama ke acara gala dinnernya Oriflame. Tapi fotonya gak ada di sini, tapi di Instagram itu ada highlightnya Dinda. Itu story Oriflame-nya Dinda tuh ada gitu ya teman-teman boleh lihat di sana. Nah waktu itu juga pas mama ajakin gala dinner, mama senang banget teman-teman. Jadi dia bilang gitu ya, abu kak kenapa Oriflame itu bisa banget ya kak ya gitu. Dan dia senang banget bisa tak ajakin nginep di hotel Bintang Lima teman-teman. Dia kan ditraktir sama Oriflame 5 hari 4 malam. Dan itu bener-bener pengalaman banget buat keluarganya Dinda gitu ya. Karena dari kecil gak mungkin ya teman-teman kita rela nyewa hotel. Satu malamnya itu 2,5 juta. Jadi dia diinepin sama Oriflame 5 hari 4 malam gitu ya. Dan ini fotonya Dinda waktu direkognisi jadi SM umur 19 tahun. Dan di sebelahnya waktu jadi direktor umur 20 tahun. Dan sekarang Asungkara lagi menjalankan bisnis, almasnya lagi menjalankan kualifikasi senior direktornya Dinda. Asungkara sampai closing ya, bisa sampai. Nah ini adalah perjalanan bisnisnya Dinda kita next ya teman-teman. Nah ini adalah tadi yang dibahas sama Kak Raja. Ini adalah kategori produk Oriflame teman-teman. Jadi yang pertama itu bener banget tadi ada Kak Fania yang tadi bener jawab. Yang pertama itu ada personal care teman-teman. Jadi personal care itu yang termasuk dari hair care teman-teman. Dari body care gitu ya. Terus tadi juga ada yang bilang men's corner gitu ya. Itu juga sebenernya bener banget kata Kak Raja itu konsepnya. Dan kalau men's corner itu ada yang di personal care juga. Ada yang di fragrance juga gitu ya. Yang kedua itu skincare teman-teman. Nah disini siapa sih yang pakai skincare Oriflame? Ada yang nggak pakai nggak? Jadi kalau skincare Oriflame Dinda dari zaman mukanya Dinda itu jerawatan teman-teman. Dan akhirnya berhasil gitu ya sembuh jerawatnya. Taukan anak-anak SMA itu nggak bisa detail gitu ya. Ngerawat wajah, masih yang kusen banget wajahnya. Masih yang jerawatan gitu ya. Terus akhirnya dari coba skincare Oriflame. Bahkan sekarang Bapak Edinda itu udah jadi nggak ada jerawatnya sama sekali. Itu berhasil dari dulu gitu ya. Dulu ada sebelum ada ultimate lift gitu ya. Ada no edge, ada juga optimal gitu ya. Pakai dari dulu. Dan di skincare ini teman-teman. Kalau teman-teman ada yang tahu juga mungkin. Kalau di skincare ini tuh ada 3 kategori sih. Yang pertama itu basic skincare teman-teman. Kalau teman-teman tahu basic skincare itu harganya lebih murah. Yaitu produk ada yang wash nature, ada yang pure skin gitu ya. Jadi, Bina masih suka juga pakai basic skincare gitu ya. Jadi, basic skincare yang Bina suka banget pakai itu adalah tonernya pure skin. Siapa yang suka juga sama tonernya pure skin? Karena tonernya pure skin itu benar-benar ngangkat ya teman-teman kotoran yang ada di wajah. Setelah kita pakai facial wash juga gitu ya. Jadi, kayak masih keangkat. Iya, benar banget. Pakai optimal, pakai pure skin gitu ya. Terus, yang kedua itu ada performing skincare. Nah, yang performing skincare itu yang tadi Kak Suan Dewi itu yang pakai optimal. Nah, optimal itu adalah masuk ke kategori performing skincare. Dia di tengah-tengah ya teman-teman ya. Nah, kalau yang ketiga itu ada urban skincare teman-teman. Jadi, yang ketiga itu yang sudah masuk ke novetage gitu ya. Dan sekarang Bina pakai skincare itu adalah novetage yang ungu gitu ya. Yang ultimate lip. Jadi, itu udah termasuk. Nah, kalau misalkan yang skincare yang udah expense gitu ya. Itu lumayan banget poinnya. Benar banget kata Kak Raja tadi. Kalau misalkan teman-teman pakai jual itu gitu ya. Pakai dulu kan terus kita terus jual. Teman-teman bisa poinnya itu udah bukul gitu ya. Udah 100 poinan ke atas gitu ya. Nah, yang ketiga itu ada color cosmetic. Nah, menurut Bina, color cosmetic ini yang paling connect. Tadi kan Kak Raja bilang gitu ya. Cari yang paling connect gitu ya. Maksudnya emang produk oriflame apa sama kita gitu ya. Karena Bina suka banget teman-teman make up. Kayak nurun gitu ya. Jadi, Bina itu dari SMP itu udah pakai teman-teman. Karena dulu mamanya Bina pernah oriflame-an. Tapi mamanya Bina gak menjalankan bisnis. Tapi cuma pakai-pakai aja gitu ya. Pakai sama jualan aja. Nah, dulu tuh mamanya juga udah pakai-pakai oriflame. Dan Bina tuh jadi suka banget kan. Nah, terus color cosmetic ini yang benar-benar paling suka banget Bina review. Kalau teman-teman lihat gitu ya. Instagramnya Bina nanti. Boleh di follow. Dan boleh dilihat-lihat highlight-nya. Highlightnya Bina tuh sampai titik-titik gitu ya. Tentang. Tapi rata-rata itu memang membahas color cosmetic gitu ya. Ada juga kok bahas tentang personal care ada. Skin care ada gitu ya. Wear-nya ada. Preventsnya ada. Preventsnya juga ada. Tapi yang paling rajin Bina sharing itu adalah color cosmeticnya. Nah, yang keempat itu wirelessnya. Nah, ini tuh yang paling penting sih teman-teman. Karena kan kita kalau cantik itu gak bisa. Cuman dari ruang aja. Iya, nanti. Jadi, Bina tuh kemarin sempat punya pengalaman teman-teman. Sekarang itu kan lagi pandemi ya. Jadi, kemarin adiknya Bina itu sempat kena COVID teman-teman. Jadi, waktu panik dia kena COVID gitu ya. Waktu udah sekitar 4 bulan yang lalu. Wadi yang Dina kenak. Jadi, kan kita memang harus mengantinya ya teman-teman. Tapi, syukurnya karena Dina di rumah. Karena dia teman-teman orang tempat berjalan. Nah, yang Dinda bantu banget buat si adik-adik Dinda ini adalah minum Nutri Shake. Satu hari itu dua kali teman-teman. Dina tuh lebihin portionnya. Jadi, yang biasanya satu scoop dia lebihin dikit gitu ya. Jadi, itu tak doping banget Nutri Shake. Dan bahkan dia sudah pulih gitu ya. Penciumannya udah balik. Itu setelah dia tiga hari. Minum Nutri Shake-nya itu bener-bener getol banget gitu ya. Yang biasanya dia gak pernah minum Nutri Shake sama sekali. Dia minum Nutri Shake dan dibantu juga vitamin yang lain. Karena kan kalau COVID itu kan masih gak ada obatnya ya. Dan syukurnya sebelum 14 hari dan udah di-swap lagi. Itu udah negatif teman-teman. Jadi, bener-bener dia Nutri Shake itu. Dan Dina pas di masalah itu. Dia juga minum Nutri Shake itu sehari dua kali teman-teman. Jadi, itu bener-bener ngebantu banget ya. Karena Nutri Shake itu kan emang kalau misalkan kita pribadi gak kena ya. Maksudnya emang rajin makan buah, makan sayur. Nah, protein yang ada di sana itu. Yang di sayur sama buah. Itu harus semua di-shape. Itu menurutnya penting banget minimal banget teman-teman. Satu kali, satu hari gitu ya. Minum Nutri Shake itu sehari-hari gitu ya. Jadi, itu bener-bener ngebantu buat ngejaga daya tahan tubuh gitu ya. Karena kan kita kayak Dina sekarang lagi di luar gitu ya. Jadi, suka masih keluar-keluar. Tetap kalau pakai hand sanitizer, pakai maskar gitu ya. Dan kita juga gak gini juga, gak lupa juga untuk jaga daya tahan tubuh kita. Oke, yang kelima itu fragrance teman-teman. Nah, ini tuh yang penting banget juga. Nah, siapa sih yang pede ketemu orang? Kalau badannya itu kita bau badan gitu ya. Pastikan pengen kalau misalkan kita ketemu orang itu kita wangi gitu ya teman-teman. Nah, Dina pengen tanya di sini, teman-teman apa sih parfum favoritnya teman-teman di Oriflame. Jadi, kalau Dina pribadi itu suka banget sama proses The Secret, teman-teman. Jadi, oke ada yang juga proses sama ya, Yuni ya. Ada Kak Suan Dewi juga ada di Fine gitu ya. Iya, bener banget. Jadi, proses The Secret tuh enak banget kalau misalkan Dina. Dan kalau misalkan di Oriflame, itu kan ada yang setiga kategori juga dari Ilder Toilet. Jadi, itu kalau EDT itu lebih kandungan alkoholnya lebih banyak daripada parfumnya gitu ya teman-teman. Tapi kalau EDT, dia itu kandungan alkoholnya itu lebih sedikit. Dan kalau yang parfum, kayak yang parfumnya afgan gitu ya. Yang itu etless style itu, itu bener-bener yang parfum aja. Jadi, itu bener-bener tahan sampai 3-4 hari mungkin di baju ya. Karena Dina juga udah cobain, jadi itu tahan banget ya. Jadi, oke ada yang menyebabkan di original yang kemarin lagi viral 1 hari. Baru beberapa menit udah kosong ya, ngasih ada yang rebusan itu. Yang ke-6, aksesoris gitu ya. Dan Oriflame itu kan selalu aktif ya, selalu mengikuti zaman. Di mana dia, aksesorisnya itu selalu gitu ya, ngikutin model-model terbaru gitu ya. Kalau misalkan kita lihat, beberapa tahun yang lalu di Dina Juin Oiflame, ya ampun dibandingin sama aksesorisnya sekarang, itu Oiflame kripsi banget. Mesti marah tentang aksesorisnya. Jadi, teman-teman juga ada yang kejar promo-promo-nya juga kan, promo rekut. Jadi, pasti dapat aksesoris atau teman-teman juga bisa lihat-lihat di katalog. Kita next ya. Nah, ini dia. Jadi, ini adalah hero produknya Dinda, teman-teman. Teman-teman bisa lihat kan dari hero produknya Dinda itu, tadi Dinda memang yang bilang yang paling konek itu sama make up, teman-teman. Jadi, hero produknya Dinda dari tim ya. Dan di timnya Dinda itu juga semuanya cewek, nggak ada yang cowok gitu ya. Dan rata-rata anak muda juga, teman-teman. Jadi, ini memang hero produk Dinda itu rata-rata memang di make up gitu. Jadi, yang pertama itu ada ini ya, teman-teman. Ada bedak gitu ya, tuwek yang lagi diskon bulan ini. Eh, hari ini, teman-teman. Jadi, bulan ini juga dia diskon. Dan hari ini dia lebih murah lagi dipaduk padankan dengan setting screen-nya The One. Jadi, itu lumayan banget. Harinya Rp169.000, teman-teman. Satu nomor konsultan, misalnya langsung tiga order. Dan tadi Dinda juga udah dapet orderan dua gitu ya. Jadi, lumayan banget teman-teman bisa jualan itu hari ini. Dan yang kedua, ada The One Leap Sensation Meta Fet, teman-teman. Nah, ini yang benar-benar Dinda tubuh-tubuh banget sih. Dari dulu, Orislam punya lead meet sebagus ini. Karena emang dia tuh hasil akhirnya tuh benar-benar meet. Dan dia benar-benar paham di pahamnya pas kita lagi makan. Jadi, habis makan, itu kita nggak perlu touch up lagi, teman-teman. Biasanya, Dina, kalau dulu, Orislam kan ada lipstick-nya, gitu kan. Dan itu tuh setiap kita habis makan, itu kita memang pacar-pacar kan. Terus, yang ketiga, nah ini yang paling Dinda nggak bisa hidup tanpa produk ini. Yaitu The One Ego Master, teman-teman. Jadi, ini alis-alis terbaik, gitu ya. Jadi, ini kalau misalkan lagi dispawn. Nah, bulan depannya lagi dispawn, teman-teman. Jadi, ini kalau misalkan udah dispawn, pasti Dina skok dua atau tiga. Karena kenapa? Karena dia juga irit banget, teman-teman. Kalau misalkan kita pakai, gitu ya. Teman-teman boleh coba, gitu ya. Ya, benar banget. Gampang banget pakainya. Jadi, selain dia gampang dipakai, dia irit banget, teman-teman. Jadi, kalau misalkan sekarang kita buta dan kita pakai setiap hari, dia empat bulan lagi, lima bulan lagi, dia baru habis, teman-teman. Jadi, dan kalau misalkan Ego Maker ini, selain mudah diaplikasiin, dia juga gampang banget kalau dia salah kegores, gitu ya. Itu bisa dihapus langsung, gitu ya, teman-teman. Jadi, enak banget dia pakai Ego Maker ini. Dan yang keempat, yang tadi Dina bilang, Dina suka banget sama parfum proses dikit. Kayaknya Dina nggak pernah ganti parfum, selalu itu aja parfumnya Dina. Karena wanginya enak banget, gitu ya. Nah, next. Nah, ini dia. Ini adalah mengenalkan produk Oriflame, gitu ya. Nah, jadi mudah mengenalkan, kita next ya. Slide selanjutnya, yaitu mudah mengenalkan dan menjual produk Oriflame. Nah, kalau misalkan Dina pribadi, gitu ya. Gimana sih cara gampangnya Dina itu mengenalkan produk Oriflame ke teman-temannya Dina sekarang-sekanan ini, gitu ya. Dan gimana sih cara mudah menjualnya, gitu ya, teman-teman. Jadi, yang pertama, gitu ya. Dina harus pakai dulu nih produknya. Karena kalau misalkan kita udah pakai dulu produknya, teman-teman, kita tuh akan mudah banget jualannya, gitu ya. Jadi, kalau misalkan Dina tuh suka banget anaknya tuh cerita. Nah, jadi daripada kita nge-bosipin orang, lebih baik kita cerita tentang produk Oriflame, gitu ya. Yang kedua, itu cerita testimoni di sosmednya, teman-teman, gitu ya. Jadi, Dina itu selalu dari umur 17 tahun, mungkin karena udah lama Oriflame-an, itu selalu pakai sosmednya Dina itu untuk cerita-cerita dan cerita tentang Oriflame. Cerita tentang produk Oriflame, cerita tentang peluang Oriflame, gitu ya. Jadi, Dina selalu cerita testimoni. Habis pakai produk itu, Dina ceritain kan di story Instagram, di story WA, di story Facebook, gitu ya. Karena kan kalau misalkan Oriflame itu benar banget, dia nggak ada iklannya, teman-teman. Dia nggak sih di TV Oriflame nggak ada iklannya. Terus di Jogor juga Oriflame nggak ada iklannya. Nah, siapa sih sebenarnya yang harus iklan? Maksudnya yang benar-benar harus mengenalkan produknya, gitu ya. Ya, kita, teman-teman, kita sendiri yang harus banyak cerita, gitu ya, di sosmed. Jadi, Dina setiap hari itu harus, Dina tuh komitmen sama diri sendiri, gitu ya, teman-teman. Dina tuh harus buat satu konten minimal banget, teman-teman menceritakan produk Oriflame yang Dina punya di rumah, gitu ya. Walaupun produk itu pernah Dina ceritain, tapi Dina ulang lagi cerita. Misalkan hari ini, gitu ya, misalkan Dina lagi libur, gitu ya. Misalkan lagi pergi kemana, gitu kan, atau pulang kampung. Nah, tapi kalau misalkan Dina sama sekali nggak ada cerita satu hari itu, Dina sempetin banget nih malam-malam, gitu ya. Ah, aku buat deh cerita produk tentang pakai masker. Nah, masker itu kan dipakai malam hari. Jadi, pokoknya kita itu memang konsisten, teman-teman. Konsisten branding setiap hari di sosial media, gitu ya. Kalau teman-teman mengikuti Dina, sering lihat storynya Dina, gitu ya. Dina tuh anaknya setiap hari banget, pokoknya cerita tentang produk Oriflame. Lain memang cerita tentang ruang Oriflame yang, apa namanya, yang biasanya kalau misalkan Dina cerita tentang daftar Oriflame gratis, gitu ya. Sekarang Oriflame lagi ada peluang daftaran, segala macem, gitu ya. Tapi yang paling Dina konsisten itu adalah memang membuat video konten kreatif yang beda-beda tiap harinya. Nah, teman-teman mungkin sekarang yang lagi kin banget, gitu ya, di Indonesia adalah TikTok. Ya, nggak sih? Siapa yang suka banget kalau buka TikTok, itu terus kalau udah masuk ke TikTok, itu kayak sindrom gitu ya. Kayak terus, tap, 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 kayak gitu ya. Jadi, kalau misalkan Dina pribadi itu, buka TikTok itu memang kayak cari inspirasi. Aduh, aku mau buat video apa ya, yang aku bisa sambung-sambungin buat cerita tentang produk Oriflame-ku. Kayak gitu. Jadi, Dina selalu deh, pokoknya, oh iya deh, buat ini aja. Ini kayaknya lagunya lagi jaman ya, di TikTok. Yaudah deh, pake aja ini. Kayak gitu. Jadi, Dina selalu deh, pokoknya, buat video-video konten kreatif, gitu ya. Beda-beda tiap hari. Dan Dina juga, selain Dina share di story Instagram, sharing di feed Instagram, Dina juga ada kok video-video TikTok-nya, gitu ya. Terus, di Facebook, gitu ya. Jadi, Dina juga share ke timnya Dina. Jadi, kan timnya Dina juga anak muda. Nah, sebenarnya, kenapa sih Dina itu lebih getol ceritain produk Oriflame itu di story? Karena kan Dina anak muda. Jadi, teman-temannya Dina juga pasti lebih seneng kalau Dina ngebawain Oriflame itu dengan video-video yang kreatif, gitu ya. Jadi, pasti dia lebih daripada nih, Dina cuman update tentang katalog-katalog-katalog Oriflame. Banyak followers-an, gitu ya. Dibandingkan Dina update yang video yang Dina buat sendiri, gitu ya. Pasti dia nggak akan skip. Ya, pokoknya dibuat nih videonya sama Dina, kayak gitu. Jadi, teman-teman, boleh, iya nih, ada Kak Sandeni juga suka TikTok-an, gitu ya. Bener banget. Jadi, kalau misalkan kita, kalau Dina pribadi jujur ya, teman-teman, TikTok-an itu nggak kena siang, goyang-goyang itu nggak kena, Dina. Cuman, kalau misalkan emang yang pake-pake produk Oriflame, Dina hampir siang hari sih, pokoknya cari ide. Apa yang lagi tak buat, apa yang lagi tak buat, kayak gitu. Dan yang kelima itu, teman-teman punya katalog minimal, gitu ya. 5 pieces, teman-teman. Jadi, kalau misalkan teman-teman udah punya katalog tibadi 5 pieces, maksudnya katalog fisik ya. Jadi, teman-teman itu, ibaratnya katalog itu kan toko kita. Ya nggak sih, gerai kita. Jadi, kalau misalkan teman-teman udah punya minimal banget 5 soko atau 5 gerai, otomatis, apa namanya, kayak omnisatnya teman-teman akan lebih banyak ketimbang teman-teman cuma punya 1 gerai. Ya nggak sih? Jadi, kalau misalkan teman-teman ibarat punya gerai soko kopi, gitu ya. Kalau gerai soko kopinya ada 1 dibandingkan ada 5, kira-kira omnisatnya ada lebih banyak yang mana? Pasti ada yang 5 ya, teman-teman. Jadi, itu kenapa kita harus minimal banget punya 5 pieces katalog fisik, gitu ya. Kita next. Nah, ini dia gambar cerita testimoniannya Dinda di software. Biasanya Dinda itu kayak gini ya, teman-teman. Jadi, yang pertama ini Dinda lagi giniin Ebrokara. Jadi, selalu Dinda cerita apa sih sebenarnya Ebrokara itu. Karena kan Brokara ini masih awam, gitu ya. Masih belum banyak orang tahu Brokara ini apa. Jadi, cerita di sana. Terus yang kedua, ini Ebrokara. Yang ketiga ini Eleo. Jadi, Eleo ini Dinda pakai dah video itu sambil Dinda catauan. Nah, kalau catauan itu kan panas ya, teman-teman. Panas banget rambutnya, gitu ya. Jadi, Dinda pernah, nggak pernah, nggak males juga teman-teman pakai Eleo. Terus, alhasil rambutnya Dinda tuh jadi rotok banget. Dan Dinda cerita di video itu, kenapa akhirnya Dinda suka banget dan jatuh cinta banget sama Eleo. Kayak gitu. Jadi, harus teman-teman cerita detail. Raja, Dinda cerita, testimony di sosmed. Karena itu adalah cara yang paling ampuh secara-cara ini juga menurut Dinda. Itu cara mengenalkan produk Oriflame ke banyak orang, gitu ya. Dan selain juga bikin domain kita jadi semangat, gitu ya. Jadi, karena dia kan melihatkan, eh, Kak Dinda ini aktif banget selalu buat-buat video. Jadi, semangat. Dan teman-teman juga jadi dikenal, gitu ya. Jadi, kayak misalkan Dinda itu, eh, ini Dinda yang Oriflame ya. Jadi, kayak berat, maksudnya image-nya Dinda tuh udah namanya Dinda Oriflame, gitu ya. Saking setiap hari-nya banget, Dinda itu cerita tentang Oriflame, teman-teman. Oke, next. Jadi, ini adalah video TikTok-nya Dinda. Jadi, ini kok di TikTok tuh kayak gini-gini, teman-teman. Jadi, ini tuh di Facebook. Yang pertama, Dinda share video TikTok-nya Dinda di Facebook. Lagi pakai tonernya optimal. Terus, yang kedua lagi pakai skin-renewing pill-nya Sinovage. Yang ketiga lagi pakai seminal atau personal care-nya Oriflame, gitu ya. Jadi, itu benar-benar teman-teman buat konten yang menarik mungkin. Video kayak is dengan produk Oriflame di sosialnya, teman-teman. Jadi, kalau misalkan kita udah konsisten, gitu ya. Beda hal ya, kalau misalkan kita buat videonya Senin Samis, gitu ya. Itu tuh pasti orang tuh kayak masih gimana ya. Kayak nanti, oh, oh iya ya, ini ya, gitu ya, gitu ya. Mesti ragu-ragu gitu loh, teman-teman. Kalau misalkan kita buat videonya tiap hari, pasti kita makin bikin rambut. Jadi, rajin banget loh. Siapa nih rajin banget loh cerita produk Oriflame itu dengan buat-buat video-video lucu, gitu ya. Sama kok teman-teman, kok misalkan dia bilang, kenapa sih YouTuber itu dibayar mahal, gitu ya. Karena dia memang sibuk banget, gitu ya, nih. Kirim konten apa yang harus dibuat, gitu ya. Nah, dari sana tuh belajar. Oh, ternyata biar netizen itu tidak jenum, gitu ya. Biar orang-orang yang lihat story cuma jenum, gitu ya. Jadi, aku harus buat video yang lucu-lucu juga. Ya, ngebawain, sambil ngebawain Oriflame, dia nggak takut banget, gitu loh, teman-teman. Biar tetap ngebawain Oriflame-nya dengan anjing muda, gitu ya. Nah, ini kayaknya udah slide terakhir. Jadi, Dinda punya kata-kata terakhir, gitu ya. First, itu ada stop selling, stop helping, teman-teman. Jadi, itu Dinda percaya banget. Karena kalau misalkan kita memulai jualan produk Oriflame itu dengan membantu orang, itu pasti jauh lebih enak, teman-teman. Karena dia tuh punya pengalaman, gitu ya. Ada nih temennya Dinda itu mukanya lagi bercerawas banget, gitu ya. Terus, dia bilang, aduh, aku pakai apa ya? Aku harus ke dokter mana ya, biar jerawatku tuh hilang, gitu. Terus, Dinda sarangin, gitu ya. Eh, coba deh kamu pakai skincare Oriflame yang, apa namanya, yang aku sih namanya, oh, Dinda awalnya itu suruh dia pakai tea tree, teman-teman. Tea tree yang love nature, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman tahu, tea tree itu yang love nature itu, dia kan khusus untuk muka berjerawat dari tonernya, dari facial wash-nya, sama dari cream-nya. Nah, dari sana itu, gitu ya, dari awalnya dia pakai basic skincare, kan kadang kalau misalkan orang langsung dikasih advance, itu dia nggak cocok. Jadi, kalau misalkan dia dikasih basic skincare, rata-rata basic skincare itu memang khusus untuk wajah anak muda, gitu ya, teman-teman. Jadi, Dinda ngebantu, gitu. Eh, coba deh kamu, dan harganya pun nggak begitu. Menguras kantong ya, kalau basic skincare itu, jadi harganya itu masih yang kalau dispor, ya Rp50.000, Rp60.000, masih ambil Rp100, pokoknya. Jadi, dari sana Dinda kasih dia opsi, gitu ya. Coba deh kalau kamu mau, gitu ya. Aku saranin banget untuk pakai ini. Dan akhirnya, setelah dia pakai basic skincare yang fitri, gitu ya, dia cocok, teman-teman. Cocoknya itu mulai yang kalau orang-orang itu kan nggak bisa insta, ya. Kayak insta-nya pakai sekarang, besok udah bagus, sumpahnya nggak, ya, teman-teman. Sangat berproses, gitu ya. Jadi, dia benar-benar yang pakai selama kurang lebih 4 minggu, gitu ya, 1 bulan. Dia itu benar-benar kayak mulai kempes jerawatnya, dan mulai tidak tumbuh jerawat lagi, gitu. Jadi, itu senang banget sih, Dinda tuh dari yang ngebantuin orang, gitu ya. Maksudnya, kayak kasih tahu, iyo, ada lo produk Oriflame tanpa kamu harus datang ke dokter kulit, tanpa kamu harus datang ke mana, gitu ya. Maksudnya, emang yang mahal, gitu ya, beli krimnya. Jadi, kamu coba deh pakai skincare Oriflame yang memang harganya masih ramah di kantor kita. Kayak gitu sih, teman-teman. Jadi, segitu dulu sharing dari Dinda. Semoga teman-teman lancar, gitu ya, jualan dan kenalin produk Oriflame ke teman-teman ini tuh dengan rajin cerita-cerita dan cerita. Thank you, Kak. Yeay, keren banget ya. Setuju nggak sih? Kalau saya gendali Kak Dinda, keren banget. Jadi, karena masih muda nih, emang sih Kak Dinda ini paling kajian kalau buat video-video konten fashion gitu ya di Instagramnya. Itu emang rutin banget, gitu kan ya. Emang, dan emang nih Kak Dinda ini seratus strong point-nya ya. Kalau menurut saya itu Kak Dinda tuh tahu dia fashion-nya di mana. Di color cosmetic. Jadi, dia bakal nonjol itu dia ingin orang-orang tahu kalau untuk soal makeup nih ya. Untuk makeup cari Dinda. Jadi, teman-teman coba deh. Lihat lagi strong point aku di mana sih. Itu di asa sehingga nanti orang-orang. Jadi, sekarang teman-teman ketika punya masalah, punya pertanyaan seputar hal itu, itu orang yang cari pertama kali itu adalah teman-teman semuanya. Thank you. Dan di sini kita buka sesi tanya jawab, Kak Dinda ya. Jadi, teman-teman yang mau bertanya seputar produknya dan juga cara menjualnya, itu boleh banget diketik untuk pertanyaannya ya. Dan di sini Kak Dinda akan mungkin bisa ngejawab satu atau dua pertanyaan dari teman-teman semuanya. Ada yang ingin bertanya? Nah, Kak, ngomong-ngomong aku sebelum nunggu pertanyaan dari teman-teman, aku mau nonton Kak Dinda. Kak, biasanya tuh kalau buat video-video konten fashion itu ya. Itu berapa lama, Kak, ya? Untuk satu konten aja. Kadang sih kalau misalkan lagi tergantung putih ya, Kak Dinda. Kalau gitu, kalau misalkan lagi yang pengen buat video yang agak lama, itu agak panjang durasinya. Kalau misalkan satu menit, itu kan jadi empat story di misalnya. Jadi, kalau misalkan Dinda lebih ke bawah itu dulu ke aplikasi, segala macam, itu habis sih waktunya sekitar sekitar 2 jam. Sampai 2 jam untuk satu buah konten. Tapi kalau misalkan Dinda lagi cuman sekedar maskeran, terus Dinda lagi maskeran, tapi Dinda pengen story, ya itu gampang banget juga. Cuman gak berapa sih, 20 menit lah, atau 15 menit. Kan karena itu lah, Dinda di sini, ada tambahin kata-kata doang. Jadi, walaupun kita buat sebuah konten yang udah ngemakan waktu 2 jam, itu mungkin ada beberapa orang yang belum begitu terbuka, pemikirannya akan besarnya infeksi branding sosial media. Ini akan memikirkan bahwa, ngapain sih buang-buang waktu aja 2 jam. Tapi percaya teman-teman 2 jam yang teman-teman korbankan kemu buat sebuah konten, itu bisa menarik perhatian jutaan orang di luar sana. Online itu kan emang terbuka siapapun. Jadi, itu akan memberikan dampak yang sangat besar ke teman-teman. Dari Pak Jari Santi, Kak Dinda, aku mau nanya, gimana caranya, Kak, buat jadwal konten, biar gak nabrak, atau kontennya bisa selaras gitu, Kak? Makasih. Jadi, kalau misalkan, gak nabrak sama jadwal yang lainnya. Jadi, kalau misalkan Dinda pribadi, kalau buat konten, itu memang pas lagi, misalkan nih, kayak tadi, sebelum kok offline gitu ya, itu kan make up. Nah, pas make up itu, Dinda tuh udah deh, maksudnya lagi story kayak gitu. Maksudnya emang ya, eh, cerita deh, kalau sekarang itu kan yang lagi hal ini di diskon itu, si Tueke itu, Kak, sama si, apa namanya, si A-Tumpe itu. Jadi, aku buat dulu video story-nya itu di Instagram. Jadi, yaudah, sambil itu, sambil make up, sambil juga buat kontennya kayak gitu. Tapi, kalau misalkan emang teman-teman lagi ada waktu, memang punya share waktu yang lebih, itu baru aku bawa ke aplikasi, terus aku edit, jadi, tambahin lagu lah, tambahin apa, kayak gitu-gitu, itu lebih lucu sih jadinya. Jadi, kalau misalkan pas lagi, ee, senggang gitu ya, pas teman-teman mungkin malam, atau siang, atau pagi bebas gitu ya, pokoknya teman-teman pas lagi ada waktu yang enak. yaudah pas lagi pakai make up, atau pakai bagi krim, kok bisa jadi konten kok sebenarnya. Sebenarnya, ini bagaimana kita merubah sebuah kebiasaan ya, kayak kalau sudah biasa, dengan branding gitu kan, lihat hari ini itu ada passion for beauty-nya kita gitu kan, langsung itu tanpa kayak di suruh-suruh otek, itu kita langsung ambilkan buat konten, gitu kan. Jadi, gimana kita kebiasain diri aja, gitu betul-betulnya untuk sharing, yang menggunakan sosial media kita, untuk menyebaran informasi-informasi, tentang Oriflame. Dan di sini juga teman-teman, kalau bisa untuk kontennya juga, harus menyesuaikan dengan promo-promo yang ada, gitu kan ya. Kayak hari ini itu yang, itu yang di-sharing, yang di-sharing produk yang lain. Jadi, boleh juga sebenarnya, karena lebih optimal kalau kita, ya itu ada hubungannya dengan promo-promo saat ini, gitu ya. dan bagaimana kontennya bisa selaras gitu kan. Itu sudah dijawab sih sebenarnya tadi kan. Jadi, bisa selaras gitu, kita tahu dulu strong point-nya kita di mana. Fisiennya kita di kodung yang mana, gitu kan. Dan yang terjadi, teman-teman, kalau saya tahu nih, aku kayaknya lebih nyaman untuk branding personal care, atau di skin care, kayaknya gitu kan ya. Cari strong point-nya, teman-teman. Jadi, buat branding setakan-setakan, setakan aja, sampai suatu saat nanti, ketika ada orang yang nanya, masalah wajah, itu nanya siapa, itu nanya kamu. Tuh. Ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin kita bisa jawab-jawab pertanyaan lagi, sebelum menutup sesi training kita pada siang hari ini. Udah aman kayaknya, Kak. Udah nggak khabar nih. Pokoknya manfaatin sosial media mereka untuk berjualan produk-produk orang itu. Ingat ya, it's not selling, but helping. Jadi, kita lebih enak, lebih nyaman dari jangkau ini. Karena kita mencoba untuk membantu orang lain yang memiliki permasalahan pada penampilan mereka. Dari kulit, kambut, kulit wajah, gitu kan. Semuanya. Penampilan pokoknya. tenangkan mindset itu sehingga kita merasa nyaman ketika untuk memperkenalkan produk-produk online. Thank you, Kak. Dan thank you juga teman-teman semua yang udah join dari tadi ya. Dan semoga imunnya bermanfaat dan langsung dipraktekin. dan langsung dipraktekin. Dan semoga nikmati. Dan semoga lanjut-kan. Dan semoga lanjut.